Pemain Satria Muda Pertamina Kevin Sitorus menjadi salah satu pebasket dengan grafik permainan menanjak dalam dua tahun terakhir. Tidak heran namanya kini menjadi langganan tim nasional. Kesuksesan SM melaju ke final IBL 2018 juga tidak terlepas dari peran kreusial Kevin sebagai penopang legion asing di Orlohor. Rekan satu tim Kevin menyebut kunci sukses pemain kelahiran 17 Juli 1994 ini adalah kerja keras dan disiplin. Itu untuk dia bisa mainnya bisa improve terus bisa bertumbuh itu karena kedisiplinan sih sebenarnya. Anaknya lebih ke enggak yang banyak macem-macem soalnya dia tahu apa namanya jaga kondisi karena kan paling penting kan di sini jaga kondisi ya. Kalau misalnya kita kondisinya prima terus berarti kita bisa tetap ikut latihan, ikut programnya pelatih sampai nanti pas pertandingan gitu. Gaya bermain Kevin sebagai big man juga tergolong langka di Indonesia. Pemilik nama lengkap Kevin Jonas Argadiba Sitorus ini tidak hanya piawai di dalam paint area, tetapi juga mahir melepaskan tembakan parimeter dan tiga angka. Kevin mengaku gaya bermainnya terinspirasi dari pemain NBA Kevin Love. Jadi dia syutingnya juga bagus walaupun dia kayak saya juga sih big man, cuman ya saya ngeliat dari dia sih timing, pergerakan dia, terus akurasi syuting, terus seleksi shotnya bagus banget. Tahun ini Kevin berambisi membawa Satria Muda juara IBL 2018 setelah musim lalu hanya jadi runner-up. Sementara untuk tim nasional, jebulan DBL All Star 2010 ini berharap kembali dipanggil untuk ASEAN Games 2018 dan mempersembahkan emas si Games 2019.